Oke, bertemu kembali di channel saya Fidoni. Pada video kali ini saya ingin mewawancarai beberapa orang mahasiswa dari jurusan pendidikan guru madrasa ikhidaiyah di UIN Imam Bonjol Padang. Ada pun yang mau kita bicarakan hari ini yaitu seputar dengan jurusan PGMI. Mungkin di sebagian teman-teman ada yang masih asing dengan jurusan PGMI, di video ini kami akan jelaskan. Bagaimana proses perkulian di jurusan PGMI dan bagaimana prospeknya menurut teman-teman yang sudah menjalannya. Sebelumnya, perkenalkan ada tiga orang mahasiswa aktif, ini belum alumni ya. Belum. Mahasiswa aktif yang pertama itu ada Rahma, yang kedua itu ada Ikas, dan yang ketiga ada Siska. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi juga. Pertama dulu kita mau tanya untuk gambaran ke teman-teman yang baru akan mengambil kuliah, atau sedang memilih jurusan, sekarang lagi proses pendaftaran mahasiswa baru nih. Pertama kita mau ambil ke Rahma Dwi mungkin. Apa yang membuat Rahma menjatuhkan pilihannya dulu? Ya, alasan memilih PGMI, karena tujuan awalnya yaitu ingin jadi guru di sekolah dasar. Tentu, karena dari kecil maudah diberikan basis agama, tentu kalau ingin guru sekolah dasar itu, tentu yang juga ada kelebihannya itu dalam bidang agama. Dan PGMI adalah jurusan yang tepat, karena PGMI itu jurusan untuk calon pendidik di sekolah dasar, ataupun madrasah ibtidak ya. Dan PGMI memiliki kelebihan di mana, dibandingkan PGSD di universitas lain, Pada jurusan PGMI, kita dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang nanti juga bisa kita ajarkan kepada calon peserta didik kita. Oke, untuk Ikas, apa yang membuat Ikas menjatuhkan pilihannya ke PGMI? Kalau menurut saya, menjatuhkan pilihan di PGMI ini, saya ingin jadi guru SD, saya melihat guru SD saya, guru favorit saya lah di SD. Oke gitu, saya mau jadi guru SD juga. Oke. Untuk Siska, apa yang menjatuhkan pilihan Siska ke ini? Kan dulu waktu akan terlihat ada banyak pilihan sebenarnya, ada banyak pilihan jurusan yang bisa diambil. Apa yang buat Siskam di PGMI? Kalau saya melihat dari pengalaman di kampung saya, kalau guru SD itu, kalau guru SD itu, asal masuk saja jurusan yang tidak diambil. Karena kekurangan dari 10 ribu. Dari jurusan PGMI atau PGSD itu. Oke, artinya Siska melihat ada peluang di Youtube? Iya. Banyak peluang di kantor. Berarti Siska memilih PGMI itu karena melihat peluang yang besar ya. Kemudian Ikas melihatnya karena guru favoritnya ada di SD dulunya dan Ikas ingin menjadi seperti gurunya. Oke, kemudian untuk Rahma tadi karena memang sudah cita-cita dan sudah dibekali dari awal. Iya. Jadi begitu teman-teman. Saya tidak tahu apakah sebagian besar, tapi dari tiga orang yang kita bicara hari ini itu, rata-rata itu panggilan ini. Mereka punya panggilan dalam hatinya untuk menulis jurusan PGMI. Berikutnya, kan ada banyak jurusan PGMI. Tidak hanya di kita ya. Tidak hanya di UINI Membonjai Padang, tapi ada di IINI Terkini juga ada ya. Lebih tinggi ada tidak PGMI. Itu baru beberapa tahun belakang ini baru Pak? Untuk di Batu Sangka? Baru juga Pak. Jadi di Sumbar satu-satunya di sini, di UIN Membonjai Padang. Di mana? Di style ada. Lalu kenapa memilih di UIN Membonjai Padang? Karena kalau di Sumbar. Oke, sure Pak. Jadi di Meku mungkin lebih banyak fasilitas nantinya yang saya dapatkan. Iya. Oke. Itu masalah pilihan ya. Sebenarnya di mana pilihan itu tergantung kita yang menjalani saja. Berikutnya. Setelah, kan sudah masuk ya. Sudah ditulis. Empat tahun yang lalu teman-teman masuk ke sini. Masuk di PGMI. Setelah bicara ini bagian setengah. Sebelum pertanyaan lanjut. Rahman itu dari MAN atau dari SMA? Dari MAN. Oke. SMA? Man juga. SMA? Man juga. SMA. Oke. Saya akan terus tanya ke ini saja. SMA. Ke SMA. Soalnya kalau MAN itu kan agak linear ya. Artinya tidak begitu sulit menyelesaikan gini di perjalanan tinggi Islam. Untuk SMA bagaimana setelah masuk ke PGMI? Kalau boleh tahu dari pendidikan besar siapa yang menjawabnya? Apa mata kuliah terberat untuk pendidikan? Iya. Karena ada tes mati, tes termati. Bikin analisis. Soal. Iya. Banyak di situ, Pak. Oke. Tapi ini kan makalah untuk seluruh guru, seluruh mahasiswa PGMI. Yaitu bukan makalah spesifik ya. Kalau itu komposisi belajar bahasa arahnya sendiri bagaimana? Kan ada tuh teman-teman yang dari Imen takut masuk ke PGMI, takut masuk ke UIN. Takut ini loh. Bahasa arahnya terlalu banyak. Nanti nggak bisa mengikuti. Kira bagaimana untuk teman-teman yang sudah menjalani? Kalau di PGMI, Pak, kan kita dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk juga bahasa Arab. Tapi di sana tuh kita pelajarinya nggak secara mendalam seperti khusus jurusan bahasa Arab gitu. Cuma sekilas supaya kita menjadi tahu dan dapat kita ajarkan nanti. Jadi bahasa Arabnya tuh nggak secara mendalam tapi cukup kita tahu dan paham nanti pada saat mengajarkannya. Jadi kita mengerti gimana mengajarkannya gitu, Pak. Oke. Berarti sangat mungkin ya teman-teman yang dari Imen untuk menyampaikan diri dan untuk kuliah di jurusan PGMI. Sama yang mengikinkan, Pak. Oke. Itu kan diproses. Tadi di awal teman-teman pilih ini karena memang ada rasa di dalam hati loh teman-teman pilih di sini. Kemudian untuk proses, kalau di sisi mata kuliah tidak begitu sulit. Kalau di sisi keseharian dengan dosen ya, artinya bagaimana pelayanan dosen di PGMI itu menurut teman-teman tidak perlu spesifik. Saya tanya saja, bagus, rata-rata atau luar biasa. Maksudnya begini loh. Soalnya teman-teman ada permasalahan. Ada mata kuliah. Kan ada banyak tuh orang takut kuliah. Ada banyak cerita yang mengatakan kalau bermasalah dengan dosen terus nanti ujung-ujungnya DO saja karena tidak ada jalan keluar. Kan banyak tuh yang seperti itu. Mereka dapat E lalu tanya ke dosennya. Dosennya marah-marah. Terus maksudnya mundur saja lagi. Karena tidak ada jalan keluar. Sebab kalau ada satu E kan tidak bisa dibawa untuk wisuda. Kecuali D kalau saya tidak salah itu satu dari bawah. Oke. Itu bagaimana? Di bagian ini cukup seru dosen dosennya? Cukup seru-seru, Pak. Cukup seru. Oke. Ini tambah tekanan ya? Tambah tekanan, Pak. Tentu-tentu. Tambah tekanan. Begitu, teman-teman. Untuk jurusan di PGMI di Unimabonjil Padang sejauh ini. Kalau saya mahasiswa baru itu gambarannya cukup menyenangkan. Dosennya menyenangkan, proses penguliannya juga menyenangkan ya. Kemudian mata klien itu sangat mungkin untuk diikuti. Meskipun teman-teman dari jurusan umum. Oke. Kemudian yang terakhir. Teman-teman seberapa besar melihat peluang dari jurusan PGMI ini? Kan ada, kita kan punya PGSD itu. Teman-teman dari umum ada punya jurusan PGSD. Kemudian dari Perguruan Tinggi Islam punya jurusan PGMI. Ya. Seberapa besar kekiraan peluang teman-teman? Kalau teman-teman bercita-cita jadi guru di sekolah negeri. Melihat dari CPNS kemarin itu bagaimana? Masih ada peluangnya atau cukup besar atau bagaimana? Tadi kan Siska ya. Melihat ada peluang besar. Karena melihat di kampungnya. Tapi itu kan barangkali 4 tahun yang lalu. Cuma dari penerimaan PNS beberapa tahun ke depan itu masih cukup besar tidak peluang kerjanya? Cukup besar pak. Karena kalau sekarang dilihat di SD itu memiliki pesantren untuk sekolah umum itu ada juga pak? Ada juga. Penuh untuk mengajarnya. Oke. Berarti masih ada peluangnya ya? Oke pak. Kemudian ini benar-benar pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut teman-teman anak PGMI itu menantu idaman tidak? Iya. Idaman banget pak. Iya. Jadi begitu bagi teman-teman yang laki-laki. Yang perempuan ini meningkatkan peluang teman-teman untuk menerima oleh mertuanya. Karena anak PGMI itu kabarnya itu menantu idaman. Iya. Jadi sekian video kali ini. Kami berharap video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terutama sekali untuk kami yang menyampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dah. Dah.